Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di segi putri channel Sekarang kita mau ada kegiatan, mau periksa-periksa santri-santri di Mas Kandung Kupas Jadi sekarang kita mau ke Apotik dulu, mau belanja keperluan yang dibuat kita Jadi yuk, jangan lupa like and subscribe ya Sekarang kita mau cari masker, terus juga cari tangan atau handspon Jadi handspon ini untuk periksa pasien, kita pakai handspon, terus juga tempat-tempatan lagi Ini kita beli masker, ini ada megabit, ini juga diaan, ini juga ini Ini dalam medis disebut sebagai handspon atau saluran panggilan Jadi terus ya, nanti kita ke Santri Mas Kandung Kupas Sampai kita ke rumah Quran, Mas Kandung Kupas Jadi nanti kita mau tanpa periksaan kesehatan, bisa di santri-santri Jadi kita sambil mau diisi ke Santri-nya, cek dulu Kak Ako Kalau handsponnya, soalnya kan ini lagi dipasang baterai Jadi kita langsung ke atas, kita mau periksa yang sakit Jadi kita cek lagi, cek lagi dulu, terus kita pekanan darah, karena kan mbaknya lagi pusing, lagi demam katanya Sampai demam tinggi banget menggigil atau anak-anak suami sekalanya? Ya gitu lupanya, jadi kaki itu panas Sampai pakai selimut ya? Sampai ke siang-siang juga pakai selimut Terus mencet gak? Ada pengangga selain rancangan waktu? Biasa aja? Gak ada air-air atau warna bumi? Oh iya teman-teman Jadi dari tadi ini, ini kan rumah Quran ini Kita sering-seringin sih, punya islaman ya Jadi kasih juga sama Goky kan isi lemon Sebenernya ini Gak ada niat buat ini sih promosi Jadi sebenernya mau isi lemon atau lemon Jadi lemon itu sebenernya kandungannya ada asam ascorbatnya Jadi banyak yang bertanya kalau orang sakit mah itu Bagus gak sih makan buah lemon gitu Jadi lemon itu sendiri asam ascorbat itu Asamnya itu bersifat beda dengan buah-buah yang asamnya tinggi Jadi yang penting harus makan nasi dulu Atau makan roti dulu Terus baru minum sari buah lemonnya gitu Karena itu dapat membunuh kuman-kuman di lambung Terus juga bisa menetralkan asam lambung juga Jadi yang tadinya sakit, mah bisa bergerak Ada yang sakit gak? Oh iya, terus kalau misalnya ada yang mijat Pijat-pijat itu usahakan kalau piut itu di bagian otot-ot Tubuh, tangan, tubuh bumbung, kaki Tengkuk juga gak apa-apa Tapi kalau di perut itu usahakan jangan Walaupun di perut paling ulus-ulus aja Kalau mulus-mulus dipoles-poles minyak gitu Baginya lagi duras gitu Jadi jangan ditekan-tekan Karena itu bisa mengicu Pimpulnya resiko his eye Ini aku lagi buka lagi mejek Dia lagi neken Darah yang sakit Gak ada yang sakit Nah Sampai jumpa Sampai jumpa an kemudian Punter hug Sampai jumpa Sampai jumpa Hata selamat menikmati terus juga harus makan ratu rempan sehat lima sempurna teman-teman jangan lupa di like dan subscribe dan share semoga bermanfaat nanti boleh komen juga selain ini mau vlog tentang apa makasih teman-teman nanti kita lanjut lagi Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih